Intro Hilang dua hari, Wargyono ditemukan meninggal di hutan mangrove. Seorang nelayar bernama Wargyono, 60 tahun, warga desa Sungai Bakau, Kecematan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, ditemukan meninggal dunia, di Rawarawang hutan mangrove, Sabtu 13 Januari 2024. Sebelumnya, Wargyono dilaporkan hilang selama dua hari, usai pamit kepada keluarganya untuk mencari ikan di pesisir hutan mangrove desa Sungai Bakau pada Jumat 12 Januari 2024. Tim Sargebungan yang terdiri dari Basarnas, Kepolisian, TNI dibantu warga setempat, kemudian melakukan pencarian dengan menyisir kawasan hutan mangrove di desa Sungai Bakau dan menemukan tas tempat ikan milik korban. Kepala Kantor Pecarian dan Pertolongan Basarnas Pelagaraya, A.A. Ketur Alit Supartana mengatakan, pada hari kedua proses pencarian, Tim Sargebungan akhirnya menemukan tubuh korban dalam kondisi tak bernyawa. Sekitar 50 meter dari titik awal ditemukannya tas ikan milik korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, sehingga diduga korban meninggal karena kecapean. Selanjutnya, Tim Sargebungan mengevakuasi korban dan lokasi penemuan dan atas permintaan pihak keluarga. Jenazah langsung dibawa pulang ke rumah duka di desa Sungai Bakau untuk dimakamkan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.